Gara-gara tim ini, Ronaldo gagal dapet tropi bersama Al Nasser. Kita langsung bales dendam aja di game. Yap, seperti yang bisa kalian lihat, pertandingan kali ini merupakan pertandingan derby melawan Alitihat. Sebuah derby yang sengitnya gak cuman di-relive aja guys, bahkan di game ini juga sengit. Dimana musim lalu aja Alitihat terus menyamai poin kita hingga akhirnya harus kita kalahkan. Nah, tapi sebelum masuk ke pertandingan ini, kita skip dulu dua pertandingan lainnya. Yang pertama adalah pertandingan di Liga, dimana kita berhasil mengalahkan ala Adalah dengan skor 4-1. Dan yang kedua, kita lanjut ke quarter final Liga Champions Asia, dimana kita kembali bertemu dengan Al Sabab, yang di lag pertama udah kita kalahkan dengan skor 2-4. Dimana di lag kedua pun pada akhirnya kita berhasil kalahkan lagi dengan skor 2-3, yang membuat Ronaldo bersama Al Nasser melaju ke semifinal setelah menang agregat 4-7. Nah, kalau tadi di awal gue sempet bilang Alitihat menyamai poin kita di musim lalu hingga harus kita kalahkan, sama halnya seperti musim ini nih guys, dimana Alitihat juga berhasil mendapatkan nilai sempurna dari 4 pertandingan awal di Liga. Dimana Al Nasser lagi-lagi berada di peringkat 2 meskipun unggul produktivitas gol. Kayaknya gak ada kata lain selain kita kalahkan untuk dapat merebut posisi di pucuk nih guys. Untungnya kali ini Alitihat juga udah kehilangan pemain andalannya Romarinho yang pindah ke FC Mainz. Namun skuad mereka tentunya tetap solid dengan adanya kapten mereka Ahmed Hegazi di lini belakang, dan juga Hamdallah sebagai penyerang utama. Sementara Al Nasser sendiri, setelah ditinggal oleh beberapa bintangnya seperti Agustin Rossi yang kembali ke Boca Juniors setelah masa peminjaman, dan juga Martinez yang pindah ke Salernitana, selebihnya pemain bintangnya masih dapat dimainkan termasuk Ronaldo nih guys. Pertandingan pun dimulai dan benar aja. Sama seperti di musim lalu, Al Nasser masih dapat mendominasi pertandingan derby ini. Terutama melalui Cristiano Ronaldo yang berhasil mencetak gol pertamanya di menit 24. Bahkan gak sampai situ aja, lagi-lagi melalui aksi penetrasi yang dilakukan oleh Cristiano Ronaldo. Di menit 32, Al Nasser kembali mendapatkan peluang untuk dapat membobol gawang Alitihat, kali ini melalui hadiah penalti yang diberikan oleh Wasid. Setelah menganggap kapten mereka, Hegazi, menyentuh bola dengan tangannya di dalam kotak penalti. Namun sayangnya, Ronaldo yang maju sendiri menjadi Al Gojo Penalti justru gagal mengeksekusi penalti tersebut dengan baik, sehingga pada akhirnya skor pun tetap gak berubah di angka 1-0. Namun untungnya, di bawah kedua tepatnya di menit 59, pada akhirnya Al Nasser berhasil juga mengandalkan keunggulan mereka, kali ini melalui gelandang serang baru kita, Sonic Itel. Namun sayangnya, di menit 62, gantian giliran kita yang dihukum penalti oleh Wasid, setelah pemain bertahan Al Nasser dianggap ngeblok bola dengan tangannya di dalam kotak penalti. Namun menariknya, sama seperti yang dilakukan oleh Cristiano Ronaldo di bawah pertama tadi, eksekutor penalti dari Alitihat pun juga gagal menjalankan tugasnya dengan baik, hingga akhirnya skor pun tetap gak berubah di angka 2-0 baik keunggulan Al Nasser. Di mana keadaan tersebut pun nampaknya membuat kapten dari Alitihat Hegazi semakin frustrasi dengan melakukan tackle keras kepada Sonic Itel. Bahkan, ia pun harus dihukum kartu merah oleh Wasid atas tackle yang dilakukannya tersebut. Hingga akhirnya, Alitihat yang tertinggal 2-0 pun harus bermain dengan 10 orang pemain mulai dari menit 76. Pelatih Alitihat pun sampai harus melakukan pergantian pemain untuk melakukan perubahan strategi atas kartu merah tersebut. Menariknya, melalui peluang tendangan bebas yang didapatkan oleh Cristiano Ronaldo dari pelanggaran tersebut, Al Nasser hampir aja berhasil menambah 1 gol lagi di pertandingan ini. Andai aja knuckle shot yang dilakukan oleh Cristiano Ronaldo gak berhasil diantisipasi oleh keeper dari Alitihat. Namun tenang aja, meskipun kita gagal cetak gol indah melalui knuckle shot, pada akhirnya di menit 81, Cristiano Ronaldo pun berhasil membobol gawang Alitihat kembali melalui open play. Dimana gol kedua Ronaldo di pertandingan ini pun berhasil dicetak oleh sundulannya, sekaligus untuk memperlebar keunggulan Al Nasser menjadi 3-0. Kalah jumlah pemain, nampaknya benar-benar membuat Alitihat gak berkutik melawan Al Nasser. Alhasil di menit 84, Cristiano Ronaldo berhasil mencetak 1 gol lagi yang artinya mendapatkan hat-tricknya di pertandingan ini untuk menutup pertandingan dengan skor 4-0 bagi kemenangan telak Al Nasser di laga derby ini. Di akhir pertandingan, seperti biasa, bola pertandingan pun diberikan kepada Cristiano Ronaldo oleh Wasid atas hat-trick yang kembali dicetaknya di pertandingan ini. Menariknya, meskipun mencetak hat-trick, Man of the Match justru diberikan kepada Sonny Kittel yang udah mencetak 1 gol dan juga memberikan 2 asis di pertandingan ini. Barulah disusul oleh Ronaldo dan juga Ospina. Namun kemenangan ini tentunya membuat kita berhasil merebut pucuk kelasmen dari Alitihat. Terima kasih telah menonton!